Akibat minimnya informasi, hingga hari ke-17, polisi belum juga bisa mengungkap identitas korban pembunuhan wanita yang berada di dalam kolam dermaga pelelangan ikan pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Tanggal 3 Oktober 2011 itu ditemukan di daerah Muara Angke dengan keadaan seperti yang di gambar. Ada kesepitulan, kemudian di bilir pecah, kemudian ditemukan di bilir pantai oleh seorang pemancing. Untuk melacak identitas korban, petugas kembali menyebar foto mayat ke sejumlah lokasi keramaian seperti terminal bis dan pemukulan warga. Langkahnya dilakukan agar ada masyarakat yang mengenali wajah korban sehingga memudahkan aparat untuk melakukan proses penyelidikan. Mayat wanita tanpa identitas di dalam kolam pelabuhan Muara Angke ditemukan oleh seorang pemancing pada 23 Oktober lalu. Dari hasil visum dokter disebutkan penyebab kematian korban bukan karena benda tumpul, tapi akibat paru-parunya dipenuhi lumpur, pasir, dan air laut. Kepada masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya, diharapkan segera melapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Priuk atau Polsek Sunda Kelapa. Ada pun ciri-ciri mayat wanita berusia 25 tahun ini, antara lain mengenakan kemeja baju pendek warna hitam bergaris bertuliskan Brick, The Professional, dan celana jen merek Levina ukuran 28 warna biru. Dari Jakarta Utara, Yaja Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan.